Jadi sahabatku semua ketika lima bocil itu sedang asik, menyasar, dan kebalik ala mengejar mereka belima itu. Dan sampai tadi birit-birit ada yang tunggang langgang, kecebur-cebur di comberan. Hai sahabatku semua, jumpa lagi di channel Youtube Kejangker X. Oke, pada cerita kali ini, cerita horror misteri kali ini, kita akan bercerita tentang hantu dapok atau hantu pajunjung dapok. Jadi buat sahabatku semua yang baru mungkin mendengar nama hantu pajunjung dapok, itu sebenarnya adalah sebutan nama hantu yang ada di tanah Kalimantan, khususnya buddhist padatan yang menyebut hantu pajunjung dapok. Nah, kalau di tanah Jawa sendiri, hantu pajunjung dapok itu adalah hantu banas pati. Tapi kalau di daerah kita sini, Kalimantan khususnya, Kabupaten Tanah Bungu, orang-orang sekitar sini bilang itu adalah pajunjung dapok. Itu sebutan untuk masyarakat bugis, khususnya bugis pagatan. Tapi kalau untuk warga banjar, warga Kalimantan Selatan bilang itu adalah hantu sulu. Jadi ceritanya begini sahabatku semua, itu ada lima bocil. Dia mencari burung atau mau menjebak burung, mau menangkap burung di pinggiran hutan Kalimantan. Jadi mereka itu sedang asik berburu, berburu, berburu. Tahunya mereka melihat hantu dapok itu, pajunjung dapok atau hantu sulu. Jadi sebenarnya hantu sulu itu adalah hantu yang biasa sering ada di ini, apa namanya itu, galung atau persawahan. Biasanya itu dia muncul di daerah sawah-sawah atau galung. Bahasa kita di sini galung. Jadi sahabatku semua ketika lima bocil itu sedang asik menyasar atau mencari burung burak-burak itu, ternyata di antara satu temannya melihat hantu penjunjung dapok sedang melayang-layang di antara pesawahan. Sebenarnya hantu itu dia mau memakan ikan. Dia mencari ikan, biasanya itu dia makan ikan kalau ketemu orang bisa lari atau hilang. Tapi ini bocil ini sengaja mencoba mengejar hantu penjunjung dapok itu. Nah karena mereka berlima, mereka kan berani nih. Terus dikejar, 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 dikejar. Tahun-tahunya hantu penjunjung dapok itu atau hantu penjunjung dapok itu masuk ke pinggiran hutan. Tiba-tiba hantu penjunjung dapok itu stop dan berbalik arah mengejar mereka belima itu. Dan sampai terbirit-birit ada yang tunggang langgang tercebut-cebut di comberan dan di got. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.